Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang dua bank digital yang lagi hype di Indonesia. Sibeng dan Bank Jago adalah dua bank digital yang paling terkenal saat ini. Sebenarnya apa sih perbedaan dari kedua bank digital banking ini? Dan kira-kira bank digital mana yang terbaik? Mari kita simak video berikut ini. Let's check this out. Yang pertama, kelebihan dan kekurangan dari Sibeng. Sibeng Indonesia dulunya bernama Bank Kesejahteraan Ekonomi atau BKE. BKE berubah nama menjadi Sibeng karena per 10 Februari 2021 perusahaan tersebut telah resmi diakusisi oleh Sibeng Group, induk perusahaan marketplace Sopi. Sibeng Indonesia adalah bank digital terbaru dengan banyak fitur menarik yang dibuat untuk penggunanya. Kelebihan dari Sibeng sendiri yaitu yang pertama tabungan bunga harian 7% per tahun. Produk Sibeng adalah rekening tabungan yang dapat mempermudah pengelolaan aktivitas finansial harian dan menyediakan tabungan dalam satu rekening dengan bunga yang tinggi. Sibeng menerapkan bunga 7% per tahun hingga 30 Maret 2022. Di pasar bank digital bunga tabungan tersebut tergolong cukup tinggi. Uniknya bunga tabungan Sibeng bisa cair ke rekening setiap hari. Nasabah akan mendapatkan bunga setiap hari berdasarkan nilai saldo akhir di hari sebelumnya. Bunga ini akan dibayarkan ke nasabah kamu setiap hari. Yang kedua gratis biaya admin dan biaya transfer. Sibeng menawarkan gratis semua biaya admin mau itu transfer kemanapun biaya gratis. Gratis tanpa biaya ini membantu banyak kalangan untuk bisa bertransaksi di bank. Nasabah tidak perlu khawatir kena tambahan biaya saat melakukan transaksi karena Sibeng menerapkan penjakan bebas biaya admin dan biaya transfer. Bahkan untuk rekening di bank yang berbeda. Yang ketiga tanpa minimum saldo rekening di awal dan perbulan. Sibeng tidak meminta saldo minimum di rekening tabungan. Tidak hanya saat buka tetapi juga saldo rekening perbulan. Orang jadi bebas menarik uangnya saat dibutuhkan tanpa perlu khawatir beban biaya akibat saldo di bawah minimum. Hal mana yang kerap terjadi di bank saat ini di mana uang di rekening habis tanpa nasabah sadari karena dipotong biaya admin di bawah saldo minimum. Nah tanpa saldo minimum mungkin karena ini bank digital Sibeng jadi membuka akses keuangan menjadi terbuka luas. Semua kalangan jadi bisa mempunyai dan membuka rekening bank. Sebagai aplikasi digital yang masih baru wajar saja kalau Sibeng masih punya kelemahan dibanding dengan bank konvensional. Kelemahan-kelemahan Sibeng di antaranya yang pertama yaitu fitur terbatas sekali. Fitur layanan di aplikasi Sibeng masih sangat terbatas. Banyak fitur yang di bank lain dan aplikasi uang elektronik tersedia di Sibeng masih belum ada. Nasabah yang menggunakan Sibeng harus siap bahwa aplikasi tabungan ini bagus untuk menabung karena tabungannya tinggi, membantu untuk pengguna Sofi, namun tidak untuk layanan perbankan pada umumnya seperti pengajuan kur, sekuritas, reksadana, dan obligasi. Yang kedua yaitu tidak bisa ambil uang tunai di ATM. Sibeng tidak menyediakan kartu ATM untuk keperluan tarik tunai. Tidak ada kartu debit yang disediakan oleh Sibeng saat ini. Aplikasi Sibeng belum mendukung penarikan uang tunai melalui ATM. Nasabah bisa menarik uang tunai dengan mentransfer saldo dari tabungan Sibeng ke rekening bank lain. Sementara saat ini bank konvensional bisa menarik uang tanpa kartu dengan menggunakan aplikasi e-banking. Yang ketiga tidak ada layanan kantor cabang. Meskipun punya kantor cabang tetapi nasabah Sibeng tidak bisa dilayani di kantor cabang. Apa maksudnya? Penjelasan dari situs resmi Sibeng menyatakan bahwa Sibeng memiliki beberapa kantor cabang, namun kantor cabang Sibeng hanya dapat melayani nasabah non-digital. Sibeng tampaknya fokus pada bank digital yang tanpa kantor cabang, cabang digantikan oleh proses perbankan di smartphone. Hal ini jelas tidak menguntungkan buat konsumen yang gaptek, khususnya orang tua atau mereka dengan akses internet terbatas. Pembahasan selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan bank jago. Jago adalah aplikasi mobile banking besutan bank jago. Salah satu pionir bank digital di Indonesia. Berbeda dengan bank pada umumnya, nasabah tidak perlu ke kantor cabang untuk membuka rekening tabungan di bank jago. Bank jago menjanjikan proses pembukaan rekening bank yang 100% online. Hanya lewat aplikasi di ponsel, nasabah cukup mengunduh aplikasi jago di Google Play Store. Mengisi dasa, mengisi data, lalu mengupload dokumen yang diminta. Setelah itu, untuk mengaktifkannya, nasabah hanya perlu menghubungi pihak bank jago melalui video call. Yang selanjutnya yaitu kelebihan yang dimiliki bank jago, diantaranya yang pertama tabungan bunga 4% setahun. Bank jago memiliki tabungan kantong nabung yang memberikan bunga 4% per tahun dan membayar bunga setiap bulan. Uang di kantong nabung ini harus mengendap paling singkat selama 14 hari. Di masa jatuh tempo 14 hari itu, nasabah tidak bisa menarik uangnya dan jika ditarik sebelum itu, bunga akan hangus dan ada biaya tambahan. Bunga 4% di jago menarik karena yang pertama bunga lebih tinggi dari bunga deposito yang berkisaran di 3%an. Yang kedua, tenor simpanan yang pendek. Minimum 14 hari lebih cepat dari deposit yang paling tidak harus mengendap 1 bulan. Yang kedua, murah dan tidak ada biaya admin. Salah satu fitur yang menurut saya paling menarik dari jago digital adalah biaya admin dan biaya-biaya lainnya yang gratis. Nah, nasabah tidak perlu membayar biaya admin yang biasanya dibebankan oleh bank. Keluhan para milenial soal rekening tabungan di bank adalah banyaknya biaya dan kewajiban minimum saldo yang menyulitkan bagi mereka dengan keuangan yang terbatas. Jago tampaknya paham sekali soal itu sehingga memberikan banyak gratis biaya yaitu yang pertama biaya administrasi bulanan gratis. Saldo awal saat buka rekening adalah 0. Biaya akun dormen tidak ada transaksi di bawah 6 bulan atau 0 dan tidak ada ketentuan saldo minimum. Yang ketiga, buka rekening 100% online. Seperti bank digital lainnya, bank jago memiliki fitur membuka rekening secara online. Dari proses pembukaan rekening di bank digital ini, nasabah mengalami pengalaman yang berbeda dibandingkan membuka rekening bank secara konvensional. Perbedaannya yaitu, tidak perlu datang ke kantor cabang cukup semua proses lewat aplikasi. Tidak perlu tanda tangan basah, verifikasi dan teknologi bank digital memungkinkan pengecekan via video call. Dan yang terakhir, harus punya IKTP dan smartphone. Akan tetapi, untuk saat ini bank konvensional sudah memperbaiki sistemnya dengan bisa membuka rekening secara online. Kelemahan bank jago yang pertama sama dengan si bank yaitu fitur terbatas. Kelemahan utama dari aplikasi jago adalah fiturnya sangat-sangat terbatas. Banyak fitur yang umumnya tersedia di bank namun belum ada di jago. Boleh dikatakan saat ini fitur yang disediakan oleh jago sangat basic. Namun, belum tentu fitur-fitur ini tidak bisa dikembangkan di masa depan oleh jago. Yang kedua, tidak ada rekening falas. Tidak ada rekening untuk menyimpan mata uang asing, hanya tersedia mata uang rupiah. Yang ketiga, tidak ada investasi. Tidak ada fitur untuk melakukan investasi seperti reksadana dan obligasi. Padahal ini fitur yang sekarang disediakan oleh banyak bank digital. Jadi, konklusinya adalah si bank dan bank jago memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kedua bank tersebut menerapkan pembukaan rekening secara online, kepemilikan saldo nasabah yang minim, dan lain sebagainya. Untuk perbedaan antara dua bank digital ini, tidak ada yang terlalu signifikan. Mungkin beberapa perbedaan dari si bank dan bank jago terlihat dari besaran tabungan bunga di si bank minimal 7% per tahun, sedangkan bank jago bernilai 4% per tahun. Selain itu, si bank tentu saja dapat melakukan transaksi di aplikasi Sopi tanpa biaya admin. Sedangkan bank jago memiliki keunggulan transaksi melalui Gojek dan Tokopedia. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa komen kalau ada pertanyaan. Sekali lagi, subscribe bagi yang belum. As always, tetap semangat mencari rejeki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.